Setelah dicukur, nanti mandi, mau bobo lagi juga tidak apa karena masih pagi yang penting ini si Akang Tidak usah ikut si Ece, karena kalau ikut si Ece, aduh disangkanya Ece ini banyak duit Nanti Ece tidak bisa nawar Karena harga bisa melambung tinggi Beda kesannya ya? Kesannya gitu, padahal itu tidak semua bule itu kaya, bayangin si Akang Aca, Ece yang kosin dari Eropa itu Welcome to my Youtube channel Pond Najbudin atau yang biasa disapa Cepopon Yang berasal dari Cikuya, Manudjaya, Tasik, Malaya, Jawa Barat Kali ini Cepopon ini, ini lagi berada ini di daerah Situbatu, Banjar Jadi, Banjasari kali ya, kemasuknya Cepopon juga belum tahu ya, baru kali ini Ini jalan-jalan ke sini Ya, jalan-jalan aja guys, nih, jadi lihat disini Mungkin ini sekedar sering aja buat yang baru nikah ataupun bau rencana mu nikah sama bule Nih, kalau beli properti, gak usah lah bawa suaminya, karena harganya pasti akan jauh lebih mahal Dan seandainya bisa nawar pun itu turunnya tidak akan banyak, paling turun sedikit aja, karena yang dilihat, aduh itu bawa suaminya bule Pasti pikirannya banyak duit, ya kan? Nah, jangan kan beli properti guys, beli baju pun Kalau yang gak ada harganya, pasti harganya mahal, kecuali yang disualayan, karena itu udah jelas harganya Muzik 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 Terlaluan bu Terlaluan bu Muzik 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 Jadi ini cukup lagi ada di daerah Banjar Banjar Sari Kementerian Banjar Muzik 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 Sehingga di sini aja sendiri aja gitu Pastilah tau ya bapak yang selalu beli suama beliau pasti tau guys Jadi kalau mau beli suami, jangan pernah bawa suami gitu Kalau suaminya boleh ya Karena harga bisa melambung tinggi Beda kesannya ya? Kesannya gitu Padahal itu tidak semua beliau itu kaya Bayangin si Antang Aca yang khosin dari Eropa itu Aca itu memang khosin, bayangin Jadi memang si Antang, kalau bule itu kesannya orang banyak duit Banyak duit Padahal bule juga sama aja kaya di Indonesia Yang kaya, yang kaya, yang gangga, yang sedang-sedang ya Yang biasa-biasa ya Kaya kan besi om aja Yang kaya makin kaya habis kira-habis Jadi ya Kalau Ece kan si Antang kan biasa-biasa aja Kaya enggak ya Sedang lah, sedang-sedang Sedang-sedang, sedang-sedang Ekonomi menengah aja lah Kalau Ece lagi malas gitu Ece selalu pakai angkot ini Satu angkot yang paling canting Paling inflongi Sering dipakai si Ece yang ini Di kopi emang Iya, iya, iya Angkot ini ya Udah kemana-mana ini Udah kemana pun Berdiri Shopping Kadang sering aja pakai ini Shopping Kemana gitu ya Ini Jumatan Ece sudah booking Dari kemarin Besok Pokoknya angkot yang ini Ece meminjam Mau dibawa urusan ke Banjar Sekarang pulang dari Banjar guys Jadi si Ece ini Serasa cerah Kalau pakai ini guys Ini Karena warnanya ini Rasa APG lagi muda lagi ya Warna gadis gak ini Coba ini Warna APG Rasa APG lagi muda Mudah lagi Kalau pakai ini ah Beda nih Beda dengan pakai mobil si Ece Aduh Tidak lah Pakai ini Ece lebih keren Ini Tadam Gak terkesel Katanya ini Ruk 01 Sekarang gara-gara 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 masuk Youtube si Ece Gara-gara masuk Youtube si Ece Katanya ini Aduh emang paling keren Orang paling bersih Tidak ada lagi angkot Ruk 01 Selain ini Apa sih namanya Ini angkot Cepopon Ini Angkot Cepopon Ini memang Spesial Cepopon Spesial Cepopon Sekarang hari ini si Ece Tidak narik Sengaja sama si Ece Disuruh dipakai dulu Sengaja sama si Ece Di atas si Ece Bukan ini Bukan ini aja Angkot Ruk 01 Satunya ini si A Cepopon spesial ini Yang suka dinaikin Di Ece Ini yang gincol Jadi si Ece Kalau gincol Ini yang gincol Ini yang gincol Ini Sekarang hari gelang Guys Si Ece ini sekarang lepas Lagi berada di depan Rumah Makan Roda Baru Cabang Banjar Rumah Makan Padang Ini Ini yang ada di Jalan Raya Cimaradas Jadi kemana pun Si Ece Penasaran Kalau gak mampir nih Kalau lapar di rumah Makan Padang Karena memang suka Sekali masakan Padang Jadi halo Orang Padang Ini si Ece Orang Sunda Suka sekali masakan Padang Karena enak Apalagi daun singkongnya itu Dan balado terong Ayam gorengnya Pokoknya seneng banget Si Ece paling suka masakan Padang Selain masakan Sunda Ya Ece juga masakan Padang Suka Jadi disinilah Rumah Makan paling terkenal Di Jalan Raya Cimaradas Yaitu Rumah Makan Padang Roda Baru Yang Cabang Banjar Kalau gak percaya Disini ini murah Selain enak Murah Ayo ikuti si Ece Mau makan apa aja Disini Ayo mau makan dulu Karena lapar Pulang dari Banjar Ini Nah Halo Orang Padang Ini cepopon orang Sunda Paling suka Masakan Padang Nih Kayak gini Paling enak makan Paling enak makan Sama Terong Paling enak makan Sama Terong Paling enak makan Paling enak 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 pagas nih pasti lewat di rumah makan roda baru nih kalian jangan lupa mampir di sini karena aduh makanannya enak dan murah bayangin si Aceh makan tadi segitu banyaknya kita pulih lima rintu gaya Aduh hanya nggak percaya itu Hai makan apa tadi terong balado terong daun singkong goreng ayam goreng trusia atlondadar singkong balado terong kenyang makanan 35.000 ini nama gratis Hai tetang gratis tapi memang memang murah sih terjangkau lagi yang makan berdua 35.000 makanya jangan lupa ya ini rekomendasi dari Cepopon ucapkan terima kasih banyak kepada siapa saja yang nonton video ini dan jangan lupa like and subscribe dan sampai jumpa di video-video berikutnya salam sayang dari Cepopon COM ndak Terima kasih.